Alhamdulillah ini kita semenjak dibentuk tim kemarin atas institusi Bapak Gubernur itu melalui Bapak Sekda kami sudah membentuk tim terdiri dari Kepolisian, Satpol PP, Biro Hukum, Biro Aset, Biro Umum ditambah dengan Kesembangpol di mana saya laku koordinator ini kita sudah melakukan rapat tim kemarin terus kita sampaikan sebelum kita melakukan eksekusi penjemputan penarikan, kita secara persuasif kita telepon orang per orang kita telepon, kita hubungi, kita minta kesadarnya untuk kembalikan nah pada saat sebelum kita lakukan eksekusi tadi sudah 10 kemarin, sore sampai malam itu alhamdulillah 10 mobil dan hari ini sudah sampai 16 mobil berarti ada 4 lagi, namun yang 4 ini sudah menyatakan minta ditarik pakai mobil derik karena semua yang tersisa 4 ini adalah yang dalam kondisi yang rusak nah jadi kita harapkan kita juga atas nama pemerintah Birovisi Jambi mengucapkan terima kasih kepada semua yang tadinya pemegang-pemegang ini sudah mengembalikan secara sukarela ini kita ucapkan terima kasih dan kita apresiasi yang luar biasa demi tertibnya aset kita Jambi jadi Jambi Tuntas 2001 mudah-mudahan aset ini bisa kelar semua sudah tertib semua gitu tentu kita ketemu yang bersangkutan dinyatakan itu tidak ada, memang kita sesuai arahan Bapak Sekedak bahwa ini akan kita laporkan bahwa menggelapkan aset era itu akhir dari segalanya selagi masih bisa berbicara, diskusi kita, ini akan kita lakukan penyebutan ini rata-rata di eranya Pak Abdurrahman Sayuti ya pada aset ini pada umumnya pejabat-pejabat yang lama gitu kan ada juga pejabat yang baru yang zamannya Pak ABA juga yang baru-baru ini semua jadi ada yang memang mantan pejabat tapi dia masih aktif ada yang memang sudah pensiun sebenarnya bukan peringatan kita sudah menyurati sudah berkali-kali menyurati ya kan dari pihak Biro Umum dengan Biro Aset sudah menyurati mengantar dan kita juga pihak tapi mereka ya kita maklum sajalah ya tapi Alhamdulillah kita tidak usah bicara itu yang penting sekarang mobilnya sudah bisa kita tarik Pak Haji selanjutnya langsung di lelang Pak Haji ya jadi kita ada dua hal yang saya sampaikan pertama kita melaksanakan rekomendasi BPK bagaimana supaya tertibnya administrasi kita ini ya aset kita ini ya baik bergerak maupun tidak bergerak dan yang selanjutnya untuk mobil-mobil ini ada dua hal kita minta dari dinas perhubungan nanti untuk mengecek fisik ya nanti apa memang patut di lelang atau dia cukup dihapus nah ini segera karena ini juga jadi beban kita juga nyimpannya ini ya kan kita harus menyelesaikan maka segera kita proses pelelangan karena provinsi sudah lama tidak pernah melelang ya ini akan kita lelang semua jadi lelang ini lelang terbuka silahkan media semua mudah-mudahan dapat mobil timur nah dari jumlah yang diserita berapa unit mobil yang masih dalam keadaan bisa bisa kondisi jalan waduh belum dicek ya belum berani saya tapi yang jelas ada 10 yang bisa berjalan sendiri ya yang lain tuh laki-laki-laki pakai mobil direct maka kita memang tidak ada kata kata ampun ketemu rusak mobil direct selamat menikmati terima kasih